Nah oke ini kita mau cek di malam hari untuk nyalain seperti apa ya Ini kita nyalakan dulu Nah ini tuh terang banget ya Meskipun di lampu udah dinyalakan tuh Tuh mesti terang banget Ini kita coba matikan untuk lampu utamanya ya Lampu sudah dimatikan ya Nah ini untuk hasilnya terang banget kan Bisa kalian lihat tuh Mantap banget guys Oke kembali lagi di Jayabutra channel Dan pada video kita kali ini saya akan membuat sebuah lampu filament ya Ini adalah lampu filament 3V gitu guys Ini bisa digunakan untuk lampu camping Lampu tidur, lampu emergency Ataupun lampu penerangan lainnya ya Yang bisa digunakan Ini cukup terang guys Nah untuk dayan ini sekarang 3V Dan ini bisa di charge kembali ya Ketika baterainya itu habis ini bisa di charge Dan bisa bertahan beberapa jam gitu Kan lumayan banget Untuk bahan-bahannya Langsung aja kita mulai cara membuatnya ya Yang pertama ya itu ini akrilik Akrilik dengan tebal 2mm Nah ini untuk ukuran lebarnya 4x4 ya Panjang dan lebarnya 4x4 Sebanyak 3 buah Yang satu ini saya pakai yang transparan Kemudian ini lampu filament guys Lampu filament 3V ya Nah ini untuk cara membedaikan positif dan negatifnya Kalian bisa lihat Untuk bagian ujung ini Ini ada lubang ya Ini lubang kecil ini berarti menandakan Bahwa dia itu terminal positif ya Positif baterai Kemudian setelah itu ini adalah Modul charger ya Untuk men charge kembali baterainya Nah ini untuk baterainya Yang 3,7V Dengan arus 250mAh ya Nah ini untuk baterainya Saya gunakan yang seperti ini Kemudian saklar Dan juga ini baut-baut ya Seperti ini Untuk link pembeliannya Sudah saya taruh di deskripsi ya Link pembelian dari semua bahan-bahan Yang saya pakai untuk membuat proyek Lampu filament ini guys Oke langsung aja cara membuatnya Langsung aja kita mulai guys Oke yang pertama akan kita lakukan Yaitu membuat lubang di acrylic ya Ini 4 titik Ini langsung aja kita lubangnya Menggunakan pour ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini karena kabelnya kurang panjang Jadi kita sambung ya guys Kita sambung pakai solder Nah kalian yang kabelnya udah panjang ya Nggak usah disambung seperti ini ya Yang penting ini nyampe ke terminal pengisian baterainya ya Nah ini kita kasih isolasi supaya aman ya Supaya nggak nempel atau konslet Dan selanjutnya ini kabel negatif guys Yang warna hitam ya Ini juga kita sama kasih isolasi panas atau bagar Selanjutnya ya Selanjutnya tinggal kita paskan aja Untuk kabelnya ke terminal pengisian baterai ya Plus dan negatifnya Ini kita paskan Kemudian tinggal kita kupas Seperti ini Dan selanjutnya tinggal kita solder aja Ke terminal positif dan negatif Nah ini untuk cara pasannya kabel 4 ya Ini yang dari baterai Ini kita sambung ke terminal B plus dan B min B plus itu yang positif yang merah ya Yang ini Ini kita sambung ke plus Yang negatif ini sambung ke B min Oke langsung aja kita sambung Nah seperti ini Ini kita sambung Oke ini yang negatif Kemudian kabel merah positif ya Nah seperti ini Nah ini untuk bagian output ya Ini output min Yang ke lampu Ini plus Yang ke lampu juga Nah ini untuk output min Ini saya akan jadikan saklar ya Saya ambil saklar dari output negatif Ini kita kasih 0 dulu Nah seperti ini Kemudian kita kasih kabel Oke Selanjutnya kita Taruh ke lubang Biar lebih rapih lagi Nah ke bawah sini ya Lubangnya Seperti ini Nah disini akan ada saklar ya Oke sedikit aja ya Ini sudah kita kasih lem Selanjutnya Tengkel aja seperti ini Oke Oke kita solder aja Nah ini sudah tersambung ya Ini kita kasih kabel Ini yang menuju ke negatif Lampunya ya Seperti ini Tengkel Oke seperti ini Nah ini sudah jadi Bagian bawah ini sudah jadi ya Oke Kita kupas Oke Nah tadi yang negatif yang ini guys ya Nah ini jangan lupa Yang ada lubangnya itu Bentar Yang ada lubangnya positif Yang ada lubangnya negatif ya Oke Sudah terpasang Seperti ini Selanjutnya guys ya Tadi saya lupa belum Seperti ini untuk resistor ya Ini resistornya paginnya 100 ohm gitu guys Resistornya nanti saya taruh link Pembeliannya ya Ke positif output Nah seperti ini Nah ini agak big ya guys ya Untuk nyampungnya Nah ini yang dari resistor Ini kita sambung ke Terminal positif lampunya ya Jadi untuk Ambil negatif Yang ini dari saklar Kemudian positif ini resistor Dari out positif resistor Ke positif lampunya ini Jangan sampai terhubung ya Ini saya kebanyakan Kasih T0 Jadi seperti ini Yang penting jangan terhubung Dari negatif dan positif Terminal lampunya ya Nanti bisa konsert Terhubung Ini kurang pas ya Nah seperti ini Ini tinggal kita masukkan Ini aja Kemudian kita tutup Pakai yang ini ya Tadi Nah selanjutnya Sudah baut aja Baut lagi Seperti ini Bagian bawah Oke ini bagian bawah Sudah kita kasih ya Baut Terus bagian atas Seperti ini Ini jangan sampai Mensing atau miring ya Nah ini Tadi kita Kita pasang lem juga Untuk bagian sini Supaya kita kuat Kita kasih lem seperti ini Di bagian bawahnya Nah sudah Seperti ini jadinya ya Ini kita bisa charge dulu ya Oke ini kita charge Nah seperti ini Tuh Maka dia akan menyala Di bagian sini Ini bertanda Harus sedang mengisi ya Nanti kalau dia Sudah penuh Nanti dia Lampunya berubah Jadi warna biru gitu Kalau dia baterainya Sudah penuh ya Nah seperti ini Ini kalau sudah di charge Coba kita coba ya Nyalanya Seperti apa Nah ini dia nyalanya ya Keren sekali guys ya Tuh Ini rapi ya Jadi kayak gini tuh Ini kalau malam bagus banget guys Tuh ini bisa untuk camping Untuk lampu kamar tidur Kemudian untuk lampu emergentis Juga bisa ya Tuh bagus kan Nuk cahayanya menyebar gitu Ke empat sisi Keren banget guys Nah ini saya udah bikin dua guys Ini coba kita nyalakan aja Ini untuk saklonya Saya pakai kayak gini Yang satu ini Nah yang satu ini Yang tadi kita bikin Nah ini jadi seperti ini ya Ini keren banget guys Oke Nah Coba kita nyalakan lagi Aduh Mantap Nah ini kita matikan ya Nah ini siang hari ya guys Jadi gak begitu terang Tadi malam hari ya Udah kita coba Ini terang banget guys Oke Mantap Jadi gak usah beli malam hal Untuk lampu filament seperti ini Ini bisa kalian buat ya Jadi untuk kasihnya seperti ini Ini keren banget guys Tuh Dan baterainya pun awet Berjam-jam ya Ini untuk lampunya Ini keren banget Dan untuk link semua bahan-bahan Saya taruh di deskripsi ya Untuk link pilihan bahan-bahan Daripada si lampu filament ini Ini cukup digavel Udah seterang ini tuh Bisa kadang lihat ya Ini kalau tampak dari jauh Tuh Ini satu ruangan lumayan lah ya Untuk mati lampu Untuk camping Ataupun untuk Lampu tidur ini Cukup keren guys Oke Nah seperti ini ya Oke Saya rasa cukup sekian dulu ya Video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Jangan lupa channel Agar bisa mendapatkan Notifikasi video terbaru Dan menarik lainnya Di channel ini guys Oke Mantap sekali ya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap